Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman Semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan, lahir batin, digampangkan rezekinya Serta dimudahkan segala urusannya Amin ya Allah ya robbal alamin Oke teman-teman Kali ini Saya akan mereview Atau Menjelaskan Salah satu cara atau trik ya Karena ada pertanyaan di komentar kemarin Agar telur netkas tidak Sunsang ya bosku Ini salah satu cara Yang sangat citu Yang sering saya lakukan ya bosku Agar telur Netasnya tidak sunsang ya bosku Model ini ya bosku telur Agar telur ini Retaknya pas Di rongga udara ya bosku Tidak retak di ujung yang runcingnya ya bosku Gimana caranya Supaya telur ini Retak di pas Rongga udaranya ya bosku Simak terus videonya Jangan sampai Anda atau teman-teman gagal paham ya Sebelum itu Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, dan share ya bosku Agar saya dapat menampilkan video-video Terbaru dari saya ya bosku Oke bosku Kita lanjut ke videonya Simak terus Jangan sampai di skip ya bosku Biar teman-teman Tidak gagal paham ya Oke lanjut Nah bosku Saya akan menjelaskan Salah satu trik Atau cara Agar telur-telur Tidak menetas Dengan sunsang ya bosku Ini salah satu Trik Atau cara yang sering saya lakukan ya bosku Sering banget saya lakukan bosku Ini telur-telur Posisi Tidur gini Tidak apa-apa ya bosku Nanti Pas ada yang Retak Salah satu retak Misalnya salah satu telur Sudah retak ya bosku Kita harus Bersikap langsung Dan kita harus Memperlakukannya Atau menatanya Agar Retak Kelur tersebut Pas di Bagian Rongga Udaranya ya bosku Nah Seperti ini Nah Bosku Kita Tata Ya Kita Tata Seperti ini Berdiri Tapi agak miring ya bosku Berdiri Agak miring Agar Agar nanti Retak-retaknya nih Seperti ini Retaknya pas Rongga udara ya bosku Pas rongga udara Nanti Dia Letasnya Atau DOD nya Tidak dalam keadaan Sung Sang ya bosku Nah Seperti ini Nanti Retaknya Bisa Seperti ini ya bosku Atau Bisa juga Ditaro Kalau sedikit ya bosku Bisa Ditaro Di try Ya bosku Seperti ini nih Nah Ini yang semalam Saya taro Yang sedikit Nanti Ini Ini retaknya nih Seperti ini ya bosku Ini pas Rongga udara Pas rongga udara ya Agar telur-telur Tidak Sun Sang nantinya ya bosku Nih Seperti ini Nanti Kalau udah retak-retak Ini Pokoknya Pas salah satu Nanti Ada yang retak Kita harus bersigap Langsung kita Posisi Telur kita Susun Berdiri Tapi agak miring ya bosku Dengan posisi Rongga udara Di atas Gak usah Dibalik-balik lagi Kita tinggal tunggu Hasilnya ya bosku Nah ini Yang udah Pada retak ya bosku Kita atur Yang udah pada retak Kita susun Dan kita Tinggal nunggu hasilnya Ini gak usah Dibalik lagi Usahakan Posisi Yang retak-retaknya Ini Di atas ya bosku Kita susun Posisi yang Retaknya di atas Kita Gak usah Dibalik lagi Tinggal nunggu hasilnya Ini Paling Paling sebentar Atau paling cepat Ini waktu 24 jam Bisa keluar Dan paling telat Nanti Prosesnya Dari retak Ke netas itu 36 jam Ya bosku Ini jangan Diganggu-ganggu Nanti kita Tinggal nunggu hasilnya Jangan lupa Suhu Maksimalkan Pasin ya bosku Biar Hasilnya Maksimal D-O-D-nya Bagus Keluarnya Gak perlu Bantuan ya bosku Oke bosku Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like, komen, dan share Ya bosku Agar Channel ini Berkembang dengan baik Dan saya bisa Menampilkan Video terbaru Dari saya ya bosku Oke bosku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh